Al-Fatihah 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 Akan mengeluarkan kartu baru, kartu Pertamina, sehingga siapapun yang akan mengisi bensin, mengisi BBM, sekarang tidak bisa cash nantinya. Harus pakai kartu, harus pakai aplikasi, tidak terima tunai-tuna. Nah, apa yang dincang Pertamina? Dincang Pertamina adalah data dan informasi. Nanti semua orang akan mendownload dan menginstall aplikasi Pertamina mobile tersebut. Dan semua, kalau kita lihat berapa juta penduduk Indonesia yang menggunakan BBM. Otomatis data-data tersebut masuk ke Pertamina. Pertamina tahu bahwa data dan informasi adalah kekayaan saat ini. Dan itu akan digunakan. Kalau kita lihat, apa definisi kekayaan dari para salafus soleh dulu, para sahabat kita dulu. Apa itu? Itu tadi. Itu bagaimana mereka mendapatkan petunjuk hidup. Bagaimana mereka mendapatkan pedoman hidup. Dan petunjuk hidup itu mereka akui yang berasal dari lisan Rasulullah s.a.w. Lisan dari para sahabat. Sumbernya apa? Sumbernya Al-Quran. Sehingga dulu para sahabat itu belajar Al-Quran itu bertahap. Para sahabat itu diberayatkan mereka belajar Al-Quran itu 10 ayat-10 ayat. Kalau belum kelar mereka belajar 10 ayat, belum memahaminya, dan belum mengamalkannya, mereka tidak bergerak ke 10 ayat berikutnya. Mereka paham, mereka tadaburi 10 ayat, dan mereka amalkan ayat tersebut, baru mereka belajar dan berikutnya. Dan para sahabat menunggu-nunggu. Setiap waktu menunggu-nunggu, firman Allah s.a.w. diturunkan kepada nanti mereka, kepada Rasulullah s.a.w. mereka. Nah, sekarang teman-teman semua, Al-Quran yang 30 juz itu sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah lengkap. Ada 30 juz, 114 surat. Ada 606.200 ayat. 6.248 ayat. Ada yang mengatakan dulu, waktu kita SD, 6.666 ayat. Itu semua sudah terkumpul. Bahkan sekarang, Tafsirnya pun ada banyak, dan ada yang sudah bahasa Indonesia. Semua itu sudah ada di hadapan kita, dan bisa kita baca, kita bisa pelajari. Itulah harta kekayaan yang sesungguhnya, saudara. Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita, sudah membuat kita, tapi kadang orang mencari harta kekayaan yang lain. Di luar Al-Quran, sayang sekali, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Padahal kita sudah punya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Yang diibaratkan sebagai keledai, yang di punuknya, yang di punggungnya membawa kitab-kitab yang tebal. Tapi hanya membawa, tapi tidak mengetahui isinya. Nah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang utama, kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan istimewa? Kenapa? Karena di bulan Allah diturunkannya Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, dan dia diturunkan di bulan yang mulia, maka bulan tersebut bulannya mulia. Bulan tersebut menjadi bulan yang mulia, karena diturunkannya Al-Quran. Dan orang yang mendapatkan Al-Quran, orang yang diturunkan kepada siapa, dia juga pun menjadi orang yang mulia. Itu Rasulullah SAW menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Nah, marilah di bulan Ramadan ini, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kita banyak membaca Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi inspirasi bagi kita. Apapun latar belakang kita, apapun keilmuan kita, kita mendapatkan penyuk dari Al-Quran. Kita mendapatkan ilham dari Al-Quran. Bagi teman-teman yang dokter, banyak ayat-ayat tentang hubungannya dengan dokter, dengan manusia, itu di Al-Quran. Bagi yang sains dan kandakologi, juga ada di Al-Quran. Bagi yang sosial, politik, siasah, ada juga di Al-Quran. Semua lengkap. Bagi yang mirah swasta, pengusaha, ada juga di Al-Quran. Itu sebagai penduduk kita. Mudah-mudahan oleh-oleh yang singkat ini, buat teman-teman, bisa kita renungkan. Atau buat saya pribadi, selain mengajak, yuk kita berlama-lama dengan Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran lagi, terutama di bulan Ramadan ini. Dan selalu sama kita berdoa. Mudah-mudahan wabah virus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Teruslah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa teman-teman, diijabah oleh Allah SWT. Dan besok, atau lusa, atau besoknya lagi. Wabah ini bisa berakhir di negeri kita dan di dunia. Saja mudah-mudahan berfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.